Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Olbi Channel Sobat sehat, sakit gigi adalah gangguan yang ditandai dengan nyeri, bengkak tirahang, perdarahan pada gusi, dan bau mulut Tingkat keparahan dan durasinya bervariasi pada masing-masing pengidap Gejala yang muncul biasanya menjadi pertanda adanya masalah pada gigi atau gusi Contohnya, gigi berlubang, radang, atau infeksi gusi, dan gigi busuk Tandanya bisa menjelar ke area sekitarnya, termasuk rahang dan telinga Berikut adalah jenis obat yang direkomendasikan untuk meredakan sakit gigi Antara lain yaitu Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Agar sobat sehat semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari Olbi Channel Nomor 1. Ibuprofen Ibuprofen termasuk ke dalam jenis obat anti-inflammasi non-steroid atau O-Ain Bisa disebut juga dengan non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSID Obat ini bekerja dengan mengurangi pembengkakan dan nyeri akibat peradangan Namun, ibuprofen hanya boleh dipakai dalam jangka pendek saja Penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan resiko efek samping Seperti infeksi atau tukak lambung Dan kerusakan pada organ hati atau ginjal Pada beberapa pengguna, efek samping mungkin saja terjadi setelah penggunaan Dampaknya bisa berupa perut kembung, mual, muntah, diare, sembelit, sakit emah, pusing, dan sakit kepala Nomor 2. Paracetamol Paracetamol bekerja dengan menurunkan produksi senyawa kimia berupa prostaglandin di otak Senyawa tersebut berperan dalam menyebabkan pembengkakan dan peradangan Sama seperti ibuprofen, paracetamol juga tidak bisa digunakan dalam jangka panjang Salah satunya kerusakan hati Dalam jangka pendek, efek sampingnya berupa nyeri ulu hati Perubahan warna tinja dan fesis, serta sakit kuning Nomor 3. Benzokain Benzokain adalah obat yang memiliki cara kerja seperti anestesi Cara kerjanya dengan memblokir sinyal syariah sakit Dalam jangka panjang, penggunaan beresiko menyebabkan metemoglobinemia Metemoglobinemia adalah gangguan yang menyebabkan penurunan jumlah oksigen di dalam darah Dampak lainnya, yakni susah bernafas, pusing, mual, pucahan warna bibir, kuku, serta telapak tangan jadi kebiruan Nomor 4. Asam Mefenamat Asam Mefenamat atau Mefenamic Acid Mengandung zat anti-inflammasi yang efektif mengatasi rasa nyeri Namun, penggunaannya beresiko menyebabkan mual, muntah, perut kembung, diare, sakit emah, pusing, dan sembelit Yang terakhir, nomor 5. Asetaminoven Asetaminoven adalah obat sakit gigi dari golongan analsik Jenis obat ini efektif mengatasi nyeri dalam intensitas ringan hingga sedang Penggunaannya dapat memicu reaksi alergi yang ditandai dengan kesulitan bernafas, gatal-gatal, dan pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, serta tenggorokan Baik Sobat Sehat Itu tadi video terbaru dari Olbi Channel Semoga bermanfaat Bisa menambah pengetahuan serta wawasan Sobat Sehat dimanapun Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Agar Sobat Sehat tidak ketinggalan informasi terbaru dari Olbi Channel Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh